Yoga mungkin telah menjadi olahraga yang banyak ditukuni oleh orang-orang di seluruh dunia. Tapi bagaimana jika yoga menawarkan latihan kelenturan dan juga kekuatan dengan bergelantungan di udara, dan bahkan dalam posisi terbalik? Sepintas mereka terlihat seperti berakrobat daripada beryoga. Tetapi inilah yang dinamakan yoga anti-gravitasi atau disebut anti-gravity yoga. Gitter Blair adalah salah satu instruktur. Dia mengatakan bergelantungan terbalik membantu tubuh dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh yoga jenis lainnya. Chris telah mengikuti jenis yoga tradisional. Tetapi ini kelas anti-gravity yoga pertamanya. Ketika anti-gravity yoga diperkenalkan tahun lalu, banyak orang di kelas ini yang tertarik. Anti-gravity yoga adalah kombinasi pilates, yoga, kaki, dan kekuatan kegiatan. Jadi ini bukan hanya yoga. Anda bisa menjadi level fitness, Anda bisa mempunyai kegiatan, tidak penting berapa lama Anda, sesiapa yang bisa mengambil kelas. Jadi ini adalah kekuatan yang besar untuk kami. Saya membuatnya supaya bahwa ibu saya bisa melakukannya. Awalnya penari, koreografer, dan pesenam Christopher Harrison menciptakan anti-gravity yoga untuk para atlet. Dia memodifikasinya dan mulai mengajarkannya di Amerika tiga tahun lalu. Sekarang, kekesehatan di beberapa negara termasuk Cina, Indonesia, Rusia, dan Brazil sudah menawarkan anti-gravity yoga. Anda masih bisa menawarkan untuk belajar yoga karena itu adalah praktis pengetahuan, mind, dan kekuatan. Paduan dari latihan kelenturan dan kekuatan memungkinkan peserta untuk mendapatkan gerakan yang tidak ditawarkan oleh yoga lainnya. Dari terbang hingga bergelantungan seperti kelelawan. Dan juga memberikan latihan kardiofaskular yang jauh lebih besar. Meskipun gerakannya sangat berbeda, namun anti-gravity yoga tetap menggunakan filosofi yoga pada umumnya yang diakhiri dengan meditasi pada setiap akhir kelasnya. Dari Los Angeles, Tim Liputan VOA